Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono memberikan pidatonya dalam acara Puncak Milat ke-21 PKS. Acara Puncak Milat ke-21 PKS tersebut digelar di Istora Senayan pada Sabtu, 20 Mei 2023. Dalam pidatonya, Ahaya menyoroti ekonomi Indonesia yang diklaim olehnya buruk. Ia pun mencontohkan beberapa hal yang melatar belakanginya. Seperti harga bahan pokok naik hingga lulusan perguruan tinggi yang sulit memperoleh pekerjaan. Tak hanya itu, Ahaya juga menyoroti utang Indonesia yang membengkat hingga mencapai 7.800 triliun rupiah. Ahaya menyebut siapapun presiden selanjutnya, maka dipastikan akan terbebani dengan utang tersebut. Ahaya pun mengatakan kepada Baca Pres Koalisi Perubahan, Anies Baswedan bahwa ekonomi yang buruk menjadi tantangan ketika dirinya terpilih menjadi pilih. Diketahui, acara puncak milat ke-21 PKS ini dihadiri oleh beberapa tokoh dari anggota Koalisi Perubahan. Di sisi lain, utang Indonesia terus membengkak lebih dari 7.800 triliun. Bertambah lebih dari 5.000 triliun sejak 8 tahun yang lalu. Jauh di atas keamanan fiskal negara kita. Para tokoh nasional termasuk Pak Yusuf Kala mengingatkan siapapun presiden yang ke depan, siapapun yang akan memerintah ke depan akan terbebani dengan utang yang sangat berat. Jadi Mas Anies Baswedan ini merupakan tantangan terbesar nanti jika insya Allah Tuhan menakdirkan Mas Anies menjadi Presiden Republik Indonesia.